Apa halnya konfirmasi ini? Jadi sejak dua hari ini Pak Prabowo, Pak Sandi lebih banyak diskusi diskusi menerima input dari para tokoh, dari para ahli ada misalnya terkait dengan isu korupsi ada Mas Nambang Wijayanto mantan wakil ketua KPK kemudian ada Pak Viswamukodas kemudian ada Mas Natalius Pigai kemudian ada Pak Profesor Hafiz Abbas yang lalu Ketua Ketua Komerasan dan beliau-beliau diajak untuk berdiskusi terkait dengan tiga tema korupsi, hukum, HAM, dan terorisme kemarin di HAM Barang banyak diskusi terkait ini jadi Pak Prabowo lebih banyak menerima input jadi Pak Prabowo dan Pak Sandi itu tidak memilihkan karena waktu khusus untuk bicara tentang performance misalnya gimmick harus seperti apa atau dalam tanda kutip harus di make up seperti apa jadi kita tidak punya konsultan seperti itu Pak Jokowi kan punya konsultan kayak di Natalisa dan segala macam tapi kalau kita tidak punya jadi kita fokus pada konten kita fokus pada isu yang akan diadres oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi besok berarti juga tidak ada pertemuan tadi ada jadi selamat menikmati